Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak dan Rabel Krusuk atau yang dan yang saya hormati Bapak Ketua BDD beserta anggota dan yang saya hormati Oh lupa ini Bapak Alim ulama yang Bapak Kiai yang saya taati yang hadir disini Bapak Almarhum Bapak Kiai Haji Jafar Bapak Kiai Haji Syaini Bapak Kiai Haji Shafi'i Bapak Kiai Selamat dan Bapak Kiai yang namanya yang tidak tersebut yang semangat kita taati dan kita ikuti kata-kata yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua RT dan yang saya hormati kalau ibu-ibu dari Bucur Muslimat pada TNU dan ibu ditegakkan yang terlihat tidak yang akhir dan tak lupa pula yang lebih khusus pada calon bakal calon kepala desa yang saya hormati sebelum kami ingat menyampaikan terlebih dahulu manilah kita bersama menjatuhkan doa berjalan putih syukur berat-berat Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang terkait dan hal-hal masalah kemudian kepadanya yang perlu kita sampaikan bahwa Pak Hidia sudah bekerja pada 16 Oktober 2019 sampai sekarang ini adalah memperlaksanakan tugas-tugas dari Pak Hidu Pak Hidu Jogor untuk memperlaksanakan tahapan periksaan Ketua dan saya hormati Ketua Pak Hidia Perekadis yang saya hormati Pak Kamat Ketua yang mewakili dan Pak Nenrani yang mewakili yang saya hormati Ketua Bupedri Nusyakta Kabupat dan para bapak-bapak ati bapak atau ibu calon kepala desa terima kasih yang hadir pada hari ini atas kebetuluan Allah yang merah kuasa Pak Hidia Pemberian kebal desa dan mengetahkan berat-berat calon kepala desa yang akan menjadi calon kepala desa Pak Hidia Pemberian kebal desa Kandangan No. 4 keputusan Pak Hidia Pemberian Kepala desa Kandangan No. 4 Tahun 2020 tentang pertama salah yang pernah dipilih adalah Pemberian Kepala desa desa Kandangan Caman Tunggung Kabupaten Pekoros Pak Hidia Pemberian Kepala desa Kandangan no Nimbab Banya kebanyakan Kepala desa Kandangan Caman Tunggung Kabupaten Pekoros Perlu menetapkan Salon koladisa yang berhati-hati Sebagai dasar pelaksanaannya Perlu dituangkan Dalam kebursaan Pantai Pemudian Kepala Desa Melihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Dua Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2017 Tentang Pemudian Kepala Desa Tiga Peraturan Daerah Kabupaten Bujirikoro Nomor 13 tahun 2015 Tentang Pemudian Kepala Desa Empat Peraturan Bupati Bujirikoro Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pemudian Kepala Desa Bagaimana ini Bantai Pemudian Kepala Desa Menetapkan Bakal Salon Pemudian Kepala Desa Menjadi Salon Pemudian Kepala Desa Tentang sebagai berikut Satu Nama Siti Fatima Jenis Kelamin Perbuan Tempat Tanggal Lahir Bujirikoro 16 Mei 1970 Agama Islam Pendidikan SPTB Alamat Desa Kandangan RT 12 RW 2 Tentang Pemudian Kepala Desa Kandangan PT 17 RT 14 RW Rp Rp. 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 Norman Pojirikoro Tiga Nama Siti Isti Toa Jenis Kelamen Perempuan Tempat Tanggal Lahir Wujud Negoro 4 Agustus 1977 Anke Mahislam Pendidikan SRTA Alaman Desa Kandangan RT 14 RW2 17 Wujud Negoro Koopan Nama Ehwagul Musna Jenis Kelamen Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Wujud Negoro 7 September 1987 Agama Desa Pendidikan SRTB Alaman Desa Kandangan RT 14 RW2 Cematutu Kabupaten Bukun Dengan ini Saya tetapkan menjadi Calon Kepala Desa Kandangan tanggal 6 Februari 2020 Itu atau tanda Sagat Bukun Apa yang Gulsunya ditanggung di sini dulu Langsungnya Iya Gulsunya ditanggung di sini Tiga 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 Alhamdulillah Ini menyesuaikan dengan Lır Kalian Terbaik Jadi Nomor 1 Bapak Haji Tiga Tiga Nomor Urdua Saudara Ibu Tunggu Kusnah Tiga Nomor uruk tiga Ibu Haja Siti Fatimah Untuk nomor nopat Ibu Haja Siti Istihtoah